Intro Seperti yang kita tahu bersama bahwa telah ada sekelompok masyarakat komponen masyarakat yang melakukan demo dan dari pagi sampai dengan siang tadi mereka demo dan kami DPRP memang dari awal menunggu di DPRP namun karena mereka tidak bisa sampai di DPRP kami DPRP memutuskan untuk datang menemui masyarakat kami rakyat kita mendengarkan aspirasi mereka dan mereka terbagi dalam dua kelompok ada satu kelompok yang ada di ekspo Waina dan satu kelompok lagi ada di lingkaran AB kami DPRP juga membagi tim yang tim satu di lingkaran AB dipimpin oleh saya sendiri dan beberapa anggota Dewan ada lima anggota Dewan lalu yang di Waina dipimpin oleh anggota Dewan Interhormat Ibu Feriana sebagai sekretaris komisi satu yang didampingi oleh lima anggota Dewan dan kita telah ketemu masyarakat kami kami telah mendengarkan semua orasi mereka aspirasi mereka yang mereka sampaikan secara risan untuk kami yang ada di Habepura dan juga yang ada di Waina dan di Waina aspirasinya setelah diserahkan kepada kami DPRP sehingga aspirasi ini sudah kami terima jadi anggota Dewan Interhormat Ibu Feriana dan menyerahkan itu kepada kami di DPRP untuk kami membahas bersama-sama mungkin itu yang bisa kita sampaikan ada pertanyaan lain? terkait mereka mau sampaikan ke kantor DPRP bagaimana mengatakan oh ya tadi tadi kan aspirasinya tidak disampaikan secara langsung ya untuk kelompok yang tim satu yang ada di lingkaran AB itu masyarakat tidak menyerahkan mereka hanya membacakan tapi mereka tidak menyerahkan aspirasinya secara tertulis dan mereka minta waktu untuk menyerahkan kepada kami di DPRP di kantor jadi saya telah sanggupi saya sampaikan bahwa DPRP siap menerima aspirasi rakyat kapan saja kami tidak pernah menutup pintu untuk aspirasi rakyat namun kita mau aspirasi itu diantar dengan cara yang baik untuk menjaga keamanan menjaga Papua yang damai ya sehingga kami DPRP bersedia untuk memfasilitasi kalau saudara-saudara kita ya mau menyampaikan aspirasi silahkan menyampaikan surat ke kami dan kami DPRP akan memfasilitasi dengan menyiapkan kendaraan ya untuk menjemput dibawa ke kantor dan diantar kembali ke titik kumpul yang awal sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah keamanan yang terus kita jaga supaya Papua ini damai jadi sekali lagi kita berharap dengan cara-cara yang baik ya kan tujuannya menyampaikan aspirasi kan bukan tujuannya untuk wrong mask jadi kita tetap siap menerima aspirasi ya kami tidak pernah mengalami aspirasi aspirasi yang masuk kita akan melanjutkan kepada pemerintah pusat sesuai dengan tupuksi kita ya kami DPRP menerima aspirasi kenapa salah pemekaran sudah menjadi rana atau domennya pemerintah pusat ya sesuai dengan undang-undang Otsus nomor 2 bahwa tidak ada lagi yang namanya pemekaran itu harus wajib mendapatkan rekomendasi dari DPRP MRP ya itu bisa dari bawal ataukah dari atas sehingga semua aspirasi ini akan kita bawa dan menyerahkan kepada pemerintah pusat begitu Tadi kami bilang tujuannya menyerahkan aspirasi atau morong Mars kan tinggal kembali kepada kita kalau menyerahkan aspirasi ya ada dan saya mau tegaskan bahwa DPRP menerima aspirasi itu tidak saja hanya di kantor DPRP kami punya reses itu juga aspirasi yang kita terima di kampung-kampung ya kami punya kunker yang juga kita lakukan di daerah-daerah jadi kami DPRP boleh menerima aspirasi dimana saja di kampung di jalan-jalan ya di pinggir pantai semua itu adalah aspirasi yang kita wajib menerima itu gitu terkait dengan aspirasi tadi yang diserahkan Ibu Friyana bisa menjelaskan dari yang ada di sana dari mahasiswa dan juga masyarakat yang ada di sana mereka sudah punya bagian aspirasi sebelumnya sebelum menyampaikan aspirasi mereka orasi dulu sampaikan orasi mereka mewakili dari Bapak Kabupaten dan juga ada kewakilan dari setiap wilayah adat dan setelah itu kami terima aspirasi yang disampaikan nah aspirasi itu ada 19 poin yang disampaikan jadi saya tadi selaku pembinaan komisi 1 saya sudah terima aspirasi itu atas nama Bapak Rebe dan saya akan serahkan ke Pak Genua untuk lanjutkan dan salah satu aspirasi yang disampaikan secara lisan tadi itu mereka meminta supaya kami di lembaga ada khansis khusus untuk menangani aspirasi seperti ini tapi kami pikir bahwa anak tiga akan kembali diskusi secara intern kami akan menutuskan seperti apa mungkin itu saja yang saya sampaikan terima kasih terima kasih terima kasih